Bagi kita, kita ambilkan peluang support. Suka-suka-mu Tuhan. Suka-suka-mu Tuhan. Suka-suka-suka-suka. Suka-suka-suka. 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 Suka-suka. 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 Suka-suka-suka. Suka-suka. surga, kami berdoa Tuhan buat persembahan yang kami telah lakukan pada malam ini, apa yang kami beri malam ini, Tuhan tilip dan memberkati Tuhan balaskan berkat bagi kami semua, sesuai dengan janji firmanmu Tuhan, terima kasih Bapak, secara khusus malam ini kami berdoa buat Bapak Agus yang ada di tempat ini Tuhan, engkau lihat dimana Bapak ini punya rencana program ke depan dengan kebersamaan bersama dengan pengusaha-pengusaha yang lain, dalam menjalani usaha mereka ke depan Tuhan mari Bapak kami berdoa yang kau turun tangan dan campur tangan apa yang menjadi kerinduan daripada Bapak di tempat ini, kami berdoa di dalam nama Yesus, segala penghalang kuasa, segala pendiat-diat orang jahat, kami tolong di dalam nama Yesus, kami yakin Tuhan berkati, Tuhan bukakan jalan, supaya benar-benar apa yang menjadi rencana daripada Bapak Agus di tempat ini, diberkati oleh Tuhan, berkati keluarga rumah tangga dari Bapak di tempat ini dan keluarga, bahkan usaha mereka hadapi Tuhan, tolong semua Tuhan, buat mereka berhasil dengan berkat Tuhan, mereka bebas untuk dapat memuliakan Tuhan, terima kasih banyak Bapak di dalam surga, kami yakin dan kami percaya, kehadiran kami semua pada malam hari ini Tuhan sudah tilip dan memberkati kami, terpujilah namamu Tuhan sebab kami yakin ibadah kami pada malam hari, dari awal sampai akhirnya, Tuhan sudah turun tangan dan campur tangan semua kami akan berpisah dari tempat ini Tuhan, tolong, sertai kami pulang kami percaya, Tuhan pimpin kami kami boleh tiba di rumah kami dengan selamat dan malam ini kami akan beristirahat Tuhan, ikut jaga pelihara kami semua bangun kami sebagi dengan tubuh yang sehat, kuat dan diberkati oleh Tuhan, kembali besok kami boleh dapat memuliakan Engkau ini doa kami Bapak, kami sudah berdoa dan kami bersyukur bahkan kami akan tutup seluruh rangkaian ajaran pada kami pada malam hari ini terpujilah namamu Tuhan terima kasih Tuhan mari kembali ke rumah kita masing-masing pulang dan terima lah berikan dari alam Bapak cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus bersikap Tuhan pengentara penghiburan dan kekuatan dari Allah Rolulus menyertai kita semua malam ini sampai selama-lamanya Haleluya Amin Halum terima kasih Pak Teo Bapak Ibu saudara-saudara sebelum kita makan mie karena tadi saya di belakang saya jangka ada disiapkan mie ya Pak Fredy dulu ya Bapak Ibu saudara tenang dulu selamat enak dan cepat sebagaimana pada pertemuan Felosif Asosiasi Pendeta Indonesia dikerja pada Bapak Ibu pada waktu yang lalu di rumah Pak Tehmi saya ditunjuk untuk menjadi ketua penelitian Natal Api tahun 2018 namun pelaksanannya nanti di Januari 2019 dan saya baru komunikasi dengan ketua JPD Api Kalimantan Timur Bapak Dedy Gunawan dan beliau minta Balipapan menjadi buat rumah untuk Natal Api Sekali dan memang buat kami kemarin dengan kedua DPP Api Indonesia Bapak Berbisian Bapak Berbisian Bapak Berbisian itu beliau akan hadis dan kami memang bersama Kepua Api telah mengundang langsung beliau sebagai pembicara dan ada kemungkinan ada tambahan acara itu seminar seperti itu nanti kita akan cerahkan jadi pertanyaan saya sebelum saya lanjut Apakah kita setuju Bapak Natal 2018 yang pelaksanannya nanti Januari merupakan Natal Api Sekali Setuju Setuju Baik Kalau setuju saya lanjut Saya telah menyusun Panitia dan Panitia ini saya mohon tidak terlalu banyak personalnya maksudnya supaya kinerjanya lebih efektif jadi saya minta ini panitia yang tertibat ini benar-benar orang yang memiliki loyalitas tingkat tinggi loyalitas tingkat tinggi kalau sebab itu dan Bapak Ibu sekarang yang saya tutup masuk dalam struktur panitia mohon tidak ada komentar menolak ya tidak ada komentar menolak ini pelayanan jadi kebersamaan kita itu terlalu penting ya jadi yang pertama struktur panitia natal api kelimatan timur yang pertama pelindung dan penasihat ya DPD api kaltin dan DPC api balikpapan ketua saya sendiri sekretaris pendeta Oli Gauran kemudian pendahara Ibu Busti ya seksi dana koordinator Ibu Dorkas ya Ibu Dorkas kemudian anggotanya pendeta Freddy Gabriel pendeta Samuel Watimena kepanjelis David Kahiki ya kemudian seksi konsumsi Ibu Fani Urara dan Ibu Mary Walangitan seksi acara pendeta Gli Firau dan pendeta Si Otak seksi acara seksi perlengkapan dan dekorasi kepanjelis Elia seksi dokumentasi Ko Agus lihat saya langsung pada program jadi maksud saya saya telah susun ini biar tidak terlalu banyak dan terlalu banyak rapat ya jadi langsung pada program kita sebut ini yang kita jalankan yang pertama jumlah kehadiran 500 orang ya 500 maksimal kemudian budget konsumsi itu dan plus gedung 70.535 juta kemudian tiket pembicara 3 juta peka pembicara 2 juta hotel pembicara free karena akan dapat pocer ya pocer 2 pulang seketua penelitian kemudian dekorasi 1 juta sekretariat 500 ribu total 41 juta 41 juta 500 ribu ya sumber dana ya banyak ketawa biar-biar terputar wang sumber dana yang pertama DPC kota keempatan dan DPD ada 6 kali 3 juta DPC 3 juta baru ada 6 DPC 5 DPC tambah DPD jadi 3 kali 6 18 juta itu sumbernya ini masih pendekatan juga ya asumsinya demikian kemudian penelitian 23 juta konsep usaha dana yang pertama dana DPC dan DPD tanggung jawab pendeta Freddy Gabriel kemudian dana eksternal anvi dari Pudorkas proposal eksternal pendeta timbeda dan evangelis itu kira-kira demikian yang lain bisa kita coba aja kalau gak bisa baru kita cancel kalau gak bisa ya kita cancel cancel enggak bukan cancel cancel itu tetap snack aku usah yang lain lagi iya kan aku coba betul aku coba mikir yang kedua sebaga sebagaimana saya sampaikan waktu pemeriksaan penelitian bahwa saya sudah bicara dengan Pak Bukumun ternyata Pak Yusaf sama Pak DPD mundang rasa ini kok aneh gitu saya sudah bicara dengan beliau kok sekarang DPD ke DPD dengan penelitian mundang landan kok tadi bilang mundang saya bilang tadi dengan ketua yang bicara DPD tidak pernah mundang cuma DPD minta-kita keluar rumah karena kita saya sudah umumi bersiap ya itu maksudnya gini tolong ya kita harus sesuai dengan secara organisasi lah kalau itu DPD ya DPD aja kalau kota ya kota contohnya kalau Pak ini memang bergabung ya ngomong sama saya dong saya ketuanya kok jangan berpada ketua pendidiannya cuma belajar lagi Pak Izi itu bilang sama dia Pak Gabri bilang saya berpada dihargai tapi bicara dengan saya sebagai DPD ya buktinya apa buktinya kita dibeli papal lebih maju daripada yang lain maksud saya begini kita hargai saya tidak butuh hargai tolong bicara dengan beliau nanti saya bilang nanti beliau telepon tapi sudah bilang kan nanti besok beliau telepon itu jadi motor saya belum berbicara saya saya tidak suka begitu kita sesuai secara usah silah jangan kita suka kebisar ya itu saya menolak itu kenapa saya tidak suka begitu saya kalau ada itu telepon saya bicara Pak Gabri begini oh ya Pak tadi sudah betul Pak Gabri itu maksud saya jangan langsung Pak Gabri Pak Gabri saya sebagai ketua DPC diapain kita saya mau sesuai dengan aturan mainnya aturan main supaya apa sama-sama enak kalau saya sudah angkat saya ketua ya sudah enggak apa-apa juga saya memunyorku tidak apa-apa mungkin sudah utuh saya Terima kasih.